Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andi Ayala Akim Pada materi kuliah potensi bagal yang non-logam pada minggu pertama ini kita akan membahas tentang berbagai agregat antara lain aspal, barit, batu apung, batu dimensi dan juga batu kapur Selamat mengikuti Kita mulai pembahasan dari material hitam yang disebut sebagai aspal jadi ciri khas dari aspal ini dia sangat lengket kemudian tadi warnanya sudah disebutkan warnanya hitam dan juga fiskositasnya sangat tinggi ataupun dia juga kadang-kadang berbentuk semisolid yang bisa terbentuk dari hasil penyulingan minyak bumi kemudian di luar Indonesia ada beberapa terminologi yang digunakan ada yang menyebut aspal sebagai ditumen ada yang menyebut sebagai tar ataupun pitch kalau di Indonesia kadang-kadang aspal disebut sebagai aspal ataupun bitumen sedangkan tar ataupun pitch itu jarang sekali disebutkan tetapi tidak untuk dicampur dengan bitumen yang ada di batu bara bitumen ini berbeda dengan bitumen yang muncul di batu bara aspal dapat berasal dari dua sumber yang pertama aspal dari alami yang kedua aspal dari hasil penyulingan minyak bumi pada gambar sebelah kanan kita bisa lihat bahwa dari sekitar 42 galon barrel minyak bumi maka 3%nya itu akan mengandung aspal kemudian pemanfaatan dari aspal ini umumnya digunakan sebagai bahan konstruksi di jalan raya di beberapa daerah di luar negeri aspal juga dimanfaatkan untuk pelapis di atap untuk mencegah kebocoran di Indonesia sendiri lokasi indahkan aspal itu ada di Pulau Buton yaitu di Sulawesi Tenggara kemudian aspal alam itu umumnya harganya jauh lebih tinggi dibandingkan aspal residu dari penyulingan sehingga ini yang mengakibatkan proses distribusi ini juga kadang-kadang menjadi masalah dari aspal kita pindah ke komoditi yang kedua yaitu barit barit itu mempunyai rumus kimia barium sulfat dimana barit itu berasal dari kata baris yang artinya berat mengapa disebut berat? karena barit sendiri mempunyai densitas 4,5 itu jauh lebih tinggi dibandingkan mineral non-logam yang lain kalau kita bandingkan kuarsa sendiri mempunyai densitas 2,7 kemudian karbonat itu rata-rata antara 2,7 hingga 3 sedangkan barit ini jauh lebih tinggi sehingga untuk membedakan barit dengan mineral non-logam yang lain itu cukup mudah yaitu dengan melihat densitasnya kemudian barit ini tidak mudah larut dan juga tidak mudah bereaksi sehingga umumnya digunakan sebagai bahan campuran untuk bahan baku industri kemudian barit juga dapat menyerap radiasi barit bisa dimanfaatkan sebagai campuran untuk lumpur bor mengapa? karena densitasnya yang tinggi itu sehingga barit itu umumnya ditambahkan ketika proses pemboran untuk menghindari adanya runtuhan dari dinding-dinding samping ke dalam lubang bor kemudian barit juga dimanfaatkan sebagai bahan baku kimia baik sebagai filler atau bahan pengisi untuk medik, pigment, dan juga menyerap radiasi di mana kita bisa mendapatkan barit ada beberapa lokasi sebagai contoh pada daerah-daerah yang di daerah sedimen di mana batuannya adalah dominan karbonat kemudian barit juga bisa muncul di endapan-endapan magnetik ataupun hidrotermal di mana barit ini muncul sebagai mineral ikutan pada urat-urat hidrotermal atau barit juga bisa muncul sebagai kongresi atau sebagai perkat dari suatu batuan dari barit kita pindah ke komoditi yang ketiga yaitu batu apung batu apung disebut juga sebagai pumis itu merupakan produk dari aktivitas letusan gunung berapi sehingga ini termasuk ke dalam salah satu batuan piroplastik kemudian umumnya terbentuk dalam fragment-fragment mempunyai aluminium dan silikat yang sangat tinggi sehingga umum dimanfaatkan sebagai sumber silikat kemudian densitasnya sangat rendah dia densitasnya kurang dari 0,5 kemudian batu apung sendiri dicirikan oleh lubang-lubang yang sangat banyak sehingga ketika kita masukkan ke air maka air ini akan mengisi pori-pori dari batu apung dan umumnya batu apung akan mengapung ini adalah contoh kuori dari batu apung yang ada di Jerman di mana pemanfaatan dari batu apung ini umumnya digunakan sebagai agregat ataupun beton ringan karena dia sifatnya ringan kemudian tahan api, tahan jamur, serta kedap suara untuk sektor industri biasanya digunakan sebagai bahan pengisi filler, bisa juga sebagai abrasif jadi kadang-kadang batu apung itu juga dimanfaatkan untuk menggosok kulit ketika mandi bisa juga sebagai cleaner, stone washing, abrasif atau juga sebagai isolator temperatur tinggi dan batu apung juga dimanfaatkan pada industri cat kemudian kosmetik kalau teman-teman punya akwarium biasanya digunakan batu apung juga dan juga kadang-kadang digunakan untuk penghalus polesan kaca karena batu apung mempunyai kadar silika yang tinggi sehingga kekerasan dari silika itu bisa digunakan untuk memoles kaca yang mempunyai skala mos yang lebih rendah dari batu apung kita pindah ke batu dimensi atau dimension stone jadi dimension stone sendiri adalah batuan yang natural tetapi dia ditambang dengan ukuran ataupun bentuk yang tertentu jadi umumnya dijadikan polis atau slabs kriteria umumnya dia mempunyai warna yang menarik kemudian tekstur butirnya juga bagus coraknya bagus dan dia tahan terhadap proses pemolesan sehingga memerlukan tipe batuan yang mempunyai kekerasan yang tinggi contohnya ada di sebelah kanan ini adalah granit yang ditambang dengan metode tambang peti terbuka dengan metode open case jadi kita bisa lihat disini ada dredger kemudian dredger ini digunakan untuk memotong batu granit ini apa kegunaan dari batu dimensi ini? jadi umumnya digunakan sebagai ornament ataupun sebagai dekorasi batuan yang cocok ini adalah umumnya batuan yang keras contohnya ada granit ada marmer kemudian ada kuarsit, gabro tetapi tidak menutup kemungkinan batuan-batuan yang lunak itu dimanfaatkan juga jadi setelah dipotong dalam ukuran yang tertentu kemudian bisa dilakukan pemahatan contohnya ada batu gamping batu pasir dan juga serpentinit kalau teman-teman sempat berkunjung ke Bali disana ada Garuda Wisnu Kencana disitu adalah lokasi dimana kars ataupun batu gamping itu ada dan umumnya disana itu dilakukan proses pemahatan oleh seniman lokal disana dan ini umumnya dilakukan pada batuan yang mempunyai dimensi yang teratur dengan ukuran yang besar baru dilakukan pemahatan komoditi bahan galian non-logan berikutnya adalah batu gapur batu gapur ini biasanya merujuk pada batu gamping yang mempunyai rumus kimia kalsium karbonat kalsium karbonat ini adalah mineral kalsit dan umumnya dijumpai juga mineral-mineral pengotor antara lain magnesium ini akan menjadi pengotor pada dolomit kemudian ada lempung ini juga akan menjadi pengotor ataupun batu kapur itu batu gamping itu mengandung pasir sehingga disebut sebagai batu kapur pasiran ini akan mengurangi kadar dari batu gamping tersebut kemudian ada beberapa mineral karbonat yang berasosiasi dengan kalsit antara lain siderit yaitu besi karbonat kemudian ada angkerit yang merupakan kalsium-magnesium besi karbonat ataupun magnesit yaitu magnesium karbonat batu kapur umumnya dimanfaatkan dalam industri semen di mana industri ini akan membuat sebuah komposisi yang disebut sebagai semen portland dan juga mortar jadi batu kapur ini awalnya digiling kemudian dicampur dengan material yang lain dicampur dengan lempung ataupun dicampur dengan batu serpi portland sendiri itu dinamakan dari patent dari Joseph Aspdin yang mempatankan istilah portland dari kuori batu gamping yang ada di Inggris yaitu Isle of Portland semen portland sendiri ketika dicampur dengan air maka akan mengakibatkan kalsium anghidrat akan berubah menjadi hidrat sehingga akan mengalami proses dekomposisi dan hidrolisis sehingga semen portland ini akan mengeras pada slide ini ditunjukkan bagaimana semen portland itu dibuat jadi prosesnya melibatkan penambangan kuori dengan menggunakan alat berat ataupun secara mekanik kemudian dimasukkan ke dalam crusher secondary crusher untuk mendapatkan ukuran yang lebih halus kemudian dimasukkan ke dalam proportioning equipment untuk menambahkan usur lain misalkan clay setelah itu keduanya di giling melalui grinding kemudian dipanaskan melalui pre-heater tower kemudian dicampur dengan kilan kemudian ditambahkan sand dan clay lempung setelah itu mendingin ditambahkan gipsum dan dilakukan proses proportioning lagi kemudian didapatkan semen yang siap untuk dipasarkan jadi selain batu gamping ada beberapa material yang ditambahkan antara lain pasir dan juga lempung serta gipsum kita akan bahas lebih detail pembuatan semen pada materi kuliah yang akan datang terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih